Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi ke pembahasan berikutnya Yaitu teman-teman sekalian mengenai pembahasan Elektrofisiologi dari kardiofaskuler Bagaimana detailnya jantung itu dapat memompak Dan melakukan kontraksi dari myokardnya Oke, pertama-tama saya akan bahas dulu Pertama adalah jantung Jantung kita jelas dari dari myokardium Myokardium itu adalah otot-otot jantung Dimana dalam otot-otot jantung itu Terdapat beberapa sel Yang terbagi menjadi dua pertama Itu adalah nodal sel atau sel nodus Yang kedua adalah contractility cell Atau sel kontraktilitas Nodal sel atau sel nodus Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk menghantarkan listrik Dari S-anud, A-venud, dan selanjutnya Untuk memberikan sinyal listrik kepada myokardium Atau sel kontraktilitas Untuk memberikan impuls supaya terjadi kontraksi Atau sel nodus tersebut Terdiri dari S-anud, kemudian terdiri dari A-venud Kemudian terdiri dari bundle of his Yang kemudian bundle of his itu dibagi menjadi dua Pertama adalah bundle branch yang kanan Dan bundle branch yang kiri Dan selambut selanjutnya adalah ada serabut Yang namanya serabut yang berada di antara ventricle Disebut dengan serabut porkynya Nah, lanjut ke kontraktilitas cell Apa aja yang terdapat di kontraktilitas Atau sel kontraktilitas? Pertama itu adalah Dia ada actin, dia ada myosin, dia ada troponin, tropomyosin, dan reticulum sarkoplasmik Aktin, myosin, troponin, dan tropomyosin merupakan jenis protein Dan reticulum sarkoplasmik merupakan area yang ada di sel kontraktilitas tersebut Kemudian kita masuk ke dalam gambar anatominya Secara singkat saya akan bahas seperti ini teman-teman sekalian Ini yang sudah saya gambar Ini ada S-anud, ini ada A-venud, kemudian ini bundle of his Bundle branch yang kanan, yang kiri, perukinya Jadi gini, di S-anud tersebut letaknya ada di bagian kanan atas belakang Di bagian atrium kanan Ya, AK ini adalah atrium kanan Dan dia fungsinya adalah memberikan impus secara langsung kepada nodus-nodus atau sel nodus di bawahnya Yaitu ada A-venud dan lain-lain Nah, S-anud itu letaknya di kanan Bagaimana dia untuk memberikan hantaran listrik untuk ke atrium kiri Maka dia menggunakan suatu cabang yang dinamakan dengan bundle branch Nah, bundle branch ini fungsinya adalah untuk menghantarkan listrik yang diambil dari S-anud Atau yang berasal dari S-anud ke atrium kiri Supaya atrium kiri juga ada listrik nih Nah, untuk di atrium kanan sendiri Dia punya yang namanya internodal pathway yang ada tiga itu Ya, ada Brahman, kemudian ada Winkabats, dan Torel Oke, selanjutnya adalah Dari S-anud, baik dari bundle Brahman Dari kiri, dia akan masuk ke A-venud Dan dari internodal pathway ini, dia juga akan masuk ke mana? Dia akan masuk juga ke A-venud Nah, A-venud letaknya berada di septur antar-atrium Oke, selanjutnya Dari A-venud, sebelum dia melanjutkan ke bundle office Dia akan memberikan delay sebesar 0,1 detik Sebelum dia lanjutkan ke bundle office Kenapa 0,1 detik? Karena 0,1 detik itu sangat berarti sekali Untuk memberikan kontraksi atrium terlebih dahulu Dan jangan sampai kontraksi tersebut bersama dengan kontraksi ventricle Jadi dia akan beri delay dulu Dia akan beri delay sebesar 0,1 detik Setelah atrium berkontraksi, maka barulah ventricle berkontraksi Cara diameter, cara mikroskopis, diteliti kenapa ini 0,1 detik Ternyata didapatkan bahwa 0,1 detik delay itu diakibatkan karena serabut yang dipancarkan Dari A-venud ke bawahnya itu, pertama itu adalah serabutnya itu kecil diameternya Sehingga apa? Sehingga anion-anion atau ion-ion yang diberikan dari A-venud ke bundle office Dia akan semakin sedikit Karena diameternya kecil yang kedua adalah gap junctionnya itu sedikit Jadi gap junction itu adalah suatu protein yang berfungsi untuk komunikasi antar sel Yang memberikan setiap ion-ion-ion dari sel ke sel ke sel ke sel ke sel dan selanjutnya Oke, sehingga apa? Sehingga ion-ion itu pun sedikit Dikit, sehingga dia ada delay dulu Contohnya kalau misalnya kita macet di jalanan Kemudian pertama itu ada 4 arah langsung ya 4 arah, kemudian di depan itu dipersempit menjadi 2 arah Kira-kira delay nggak? Pasti delay, itu kondisi halnya seperti dari A-venud ke bawahnya Kemudian di sini ada bundle office Bundle office nanti dia akan memiliki serabut kanan dan kiri Karena disebut dengan bundle branch kanan atau right bundle branch Dan bundle branch kiri atau disebut dengan left bundle branch Nah, untuk bundle branch sendiri sampai ke bawah Sampai ke bawah sini Dia akan memiliki suatu serabut-serabut kecil yang berada di miocardium miocardia ventricle Disebut dengan serabut purkinya Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau bagaimana detail spesifiknya Enodus SA tersebut berkomunikasi dengan sel contractility Atau sel contractility tersebut Sehingga tercipta suatu kontraksi jantung terjadi pada manusia dalam kehidupan sehari-harinya Sekarang, saya telah memiliki 2 kotak Nah, 2 kotak Kita anggaplah kotak yang pertama ini Kotak yang pertama itu disebut dengan Kotak yang pertama ini Saya akan beri nama sel nodus Dan kotak yang kedua ini saya akan beri nama sel contractility Bagaimana detailnya? Seperti ini teman-teman sekalian Pada saat tubuh itu akan melakukan kontraksi Apa yang dilakukan? Pertama, dia harus mengirimkan sinyal dulu kan Si nodus SA-nya itu SA-nut itu Aventud dan segala macamnya Itu harus mengirimkan sinyal dulu kepada sel contractility Jadi sel nodusnya itu harus mengirimkan sinyal kepada sel contractility Supaya sel contractility itu dapat berkontraksi Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah Pertama, sel nodulnya dulu harus depolarisasi Bagaimana proses depolarisasinya? Pertama adalah Di sini sudah saya gambar mengenai sodium channel Apa itu sodium channel? Sodium channel adalah channel ataupun pintu yang berfungsi untuk masuknya natrium atau sodium ke dalam sel nodus ini Nah, perlahan-lahan natrium atau sodium tersebut akan masuk ke dalam sodium channel gate ini Dia akan perlahan-lahan masuk ke dalam sodium channel gate ini Kemudian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nodus Di nodul sel ini akan lebih positif dari sebelumnya Oke? Akan lebih positif dari sebelumnya Teman-teman juga perlu tahu bahwa Membran potensial istirahat MPI Membran potensial istirahat Membran potensial istirahat pada sel nodus itu di antara sekitar kurang lebih 60 mV Sehingga apa yang terjadi ketika natrium masuk Ketika sodium masuk ke dalam nodus sel Kedalam sel nodus tersebut Yang terjadi adalah Dia akan terjadi peningkatan ion positif atau kation Sehingga terjadi apa? Kalau di diagram dia akan terjadi penaikan gini Kenaikan sebesar berapa? Sebesar plus 5 mV Kenapa plus mV? Karena kecil Karena emang arusnya sodium masuk ke dalam sel nodus Ini kecil melalui gate channel sodium ini Jadi pertama Min 60 Min 50 mV Apa yang terjadi? Akibatnya ketika di dalam sel tersebut Potensialnya Potensialnya sudah mencapai Min 55 mV Dia akan membuka gerbang baru Yang dinamakan dengan Saya akan tulis dulu ya Disebut dengan T type Kalsium channel ions Apa yang terjadi? Kalsium channel tipe C Itu nanti akan terbuka Maka kalsium akan banyak masuk ke dalam sel nodus Sehingga kalsium akan banyak masuk ke dalam sel nodus Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu sel nodusnya akan bertambah positif Bertambah positif Bertambah positif Jadi semakin banyak kationnya Semakin banyak ion positif Yang terjadi adalah peningkatan dari membran sini Dari potensial membran istirahatnya Disini kan dari Min 60 mV Kemudian nanti Min 55 mV Dia akan naik Karena ada kalsium yang masuk Sehingga mencapai berapa? Min 40 mV Dan yang harus diketahui bahwa Min 40 mV itu adalah Ambang batas Ambang batas AB itu adalah ambang batas dari nodusel tersebut Sehingga apa yang terjadi? Ketika ambang batas telah tercapai Maka dia akan terjadi pembukaan L tipe kalsium channel ion Jadi ada gate channel yang kedua yang akan dibuka Yang disebut dengan L Tipe kalsium Type kalsium Channel ion Channel ion Jadi kalau mudahnya disebut dengan kalsium Tipe L Atau channel kalsium tipe L Kalsium akan semakin banyak lagi Masuk ke dalam sel nodus Semakin positif Semakin banyak yang positif Dan akan semakin powerful lagi Kation-kation yang ada di dalam nodus sel tersebut Yang terjadi adalah Kita lihat di diagram Karena banyaknya ion positif di dalam nodus sel Atau di dalam sel nodus tersebut Dia akan membuat suatu peningkatan drastis Sampai ke angka plus 40 milivolt Berarti dia berubah lagi ya Min 55 milivolt Dia akan membuka channel kalsium tipe T Kemudian dia akan sampai ke angka Min 40 milivolt Dia akan membuka channel kalsium tipe L Dan ketika itu Maka akan banyak sekali kalsium yang membanjiri dari nodus sel tersebut Sehingga berubahlah dari min 40 milivolt Sampai ke plus 40 milivolt Nah pada saat inilah sel nodus sel itu Atau sel nodus itu mengalami yang namanya depolarisasi Ya selanjutnya apa yang terjadi Yang terjadi adalah Kation-kation yang telah keluar Yang telah banyak sekali di sel nodus Dia akan masuk-masuk ke sini Melewati apa namanya ini Ini namanya gap junction tadi yang saya bilang tadi Ini adalah gap junction Apa itu fungsi gap junction? Gap junction itu fungsinya adalah untuk sebagai komunikasi antar sel Selain itu ya dari sini juga akan dia akan masuk ya Gap junctionnya ya dari gap junction sini dia akan masuk ya kation-kationnya Dan sel atau perkataan sel itu sendiri diperkuat oleh suatu struktur protein yang dimakan dengan desmosom Ini adalah desmosom Seperti kita bayangkan bahwa jantung itu berkontraktilitas Ataupun memompak dan dia akan melebar mengerut Melebar mengerut bagaimana dia supaya tidak lepas Dan itu dengan desmosom Oke dengan gap junction Soalnya gap junction lagi Gap junction dia akan memberikan suatu pintu yang digunakan untuk nodus sel Untuk memberikan suatu ion-ion positifnya ke mana sel kontraktilitas itu sebut Sehingga apa? Sehingga sel kontraktilitas itu semakin positif Semakin positif Semakin positif Nah kemudian apa yang terjadi? Ingat membran potensial istirahat atau MPI MPI dari membran potensial istirahat dari sel kontraktilitas itu Kurang lebih diantara min 85 sampai min 90 milivolt Kalau misalkan sel nodus itu min 60 milivolt Kalau misalkan yang sel kontraktilitas itu min 90 milivolt Jadi adalah ketika kathion tersebut masuk dari sel nodus tersebut Melewati gap junction Yang terjadi adalah peningkatan seperti ini Kurvanya dia akan meningkat Kemudian ini adalah Embang batas dari sel kontraktilitas berapa? Min 70 milivolt Apa yang terjadi ketika embang batasnya terlampaui Dia akan membuka banyak sekali sodium-sodium Atau sodium channel gate Yang nantinya akan memasukkan sodium itu ke dalam sel kontraktilitasnya Ya saya akan gambarkan Jadi disini sudah min 70 milivolt Artinya sudah ambang batas Dia akan membuka gate ini Gate channel sodium Atau sodium gate channel ini Sehingga apa? Sodium akan banyak sekali masuk Akan banyak akan banyak sekali Jadi seolah-olah ini adalah tsunami-nya sodium Tsunami-nya natrium yang masuk ke dalam sel kontraktilitas ini Yang terjadi adalah terjadinya peningkatan kurva sampai ke 10 atau plus 10 milivolt Jika telah mencapai plus 10 milivolt Maka sodium channel gate ini akan tertutup Yang terjadi adalah Karena itu tertutup Maka akan digantikan Digantikan aja dengan apa? Dengan pembukaan calcium gate channel Dia akan terbuka Ini terbuka nih Dia akan masuk Kalsiumnya Dia itu sifatnya itu lambat Sekali lambat Jadi ion atau kation atau ion positif yang masuk ke dalam sel kontraktilitas pun lambat Nah pada saat itu juga terjadinya pengeluaran kation atau pengeluaran kalium Ya atau potasium ke luar sel Ini adalah extracellular fluid atau cairan extracellular Dia keluar nih Si potasiumnya keluar Kaliumnya itu keluar Keluar-keluar Sehingga positif-positif-positif di luar sel Di dalam sel ini agak sedikit lebih negatif di sel kontraktilitas ini Sehingga apa yang terjadi di kurva? Di kurva itu akan terjadi penurunan Kenapa? Karena terjadinya pengeluaran dari ion Kation itu yang positif Sehingga agak lebih negatif Sampai mana? Sampai ke 0 milifolt Setelah mencapai 0 milifolt Apa yang terjadi? Dia akan membuka gerbang baru Yaitu gerbang gate channel kalsium Sama tadi Gate channel kalsium Cuma dua-duanya dia buka Sehingga apa? Dia lebih stabil lagi Untuk pengeluaran dan pemasukan Jadi dari sini dia keluar Di sini dia keluar potasiumnya Sehingga dia positif Tapi dia juga ada masuk dari sini Sehingga terjadi proses yang namanya Plateau 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 itu adalah datar Kenapa ya? Stabil Dia yang keluar Dia yang masuk stabil Nah selanjutnya Ingat Di sini ada suatu protein Di dalam sel kontrasilitas itu disebut dengan Sarcoplasmic reticulum Dan ingat Di sini itu Kaya sekali kalsium Banyak banget kalsium Sangat banyak Oke Yang menarik adalah Kalsium yang masuk ke dalam sel Itu melalui beberapa gate Gate yang tadi Dia akan berikatan di sini Ya kalsium Nanti akan berikatan dengan Kalmodulin Suatu jenis protein tertentu Yang nantinya Akan masuk Akan binding Dan dia akan diterima oleh Suatu reseptor khusus Disebut dengan Rianodine Reseptor tipe 2 Sehingga apa? Sehingga dia akan membuka Gate kalsium ini Sehingga penting Jadi kalsium ini Akan banyak keluar Semakin banyak lagi kalsium Yang ada di dalam sel sarcoplasmic Nah di sini teman-teman sekalian Itu adalah seperti Kayak serat-serat seperti ini Ini disebut dengan Troponin Kalsium Nanti akan binding Dengan troponin Di sini Yang berwarna ini Disebut dengan Tin Dan yang berwarna Merah kepala ini Disebut dengan Miosin Dan yang berwarna hijau Disebut dengan Tropomiosin Nah yang terjadi adalah Ketika kalsium binding Dengan troponin Ketika binding Maka dia akan Menghilangkan Pembatas Antara aktin Dengan miosin Ini adalah Pembatas Antara troponin Dan miosin Sehingga Miosin Kepalanya itu Tidak bisa binding Ke aktin Sedangkan Teman-teman sekalian Untuk suatu proses kontraksi Suatu serabut sel tertentu Baik itu otot Terutama ini jantung Maka harus ada Hubungan atau koneksi Atau harus saling berikatan Antara aktin Miosin Supaya terjadi gerakan Kontraksi Nah di sini Kalsium Akan binding Dengan troponin Untuk menghilangkan Tropomiosin Supaya tidak Menghalangi Dari kepalanya Miosin Untuk ketemu Dengan aktin Ketika binding Kalsium Dengan troponin Apa yang terjadi Tropomiosin Itu tidak lagi di situ Tapi di mana dia Tropomiosinnya Dia itu akan ke sini Begitupun dengan ini Jadi ini hilang Sebentar Ini hilang ya Oke Sehingga apa yang terjadi Ini Akan berikatan dengan ini Ini akan berikatan dengan ini Ini akan berikatan dengan ini Berikatan dengan ini Berikatan dengan aktin Berikatan dengan Miosin Sehingga apa Terjadi Yang namanya Kontraksi Nah kan adanya kontraksi Atau ikatan dari aktin dan Miosin Sehingga apa terjadi Pumping Pumping Dari jantung Ya sehingga terjadilah Pumping dari jantung Atau Pemerasan darah Untuk masuk ke seluruh tubuh Dan ke paru-paru Itu adalah proses Detail Bagaimana Elektrofisiologi Dari sel nodus Dan sel kontraklitas Saya kira ini sudah panjang Dan saya cukupkan sekian dulu Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!